Halo, kembali lagi bersama saya Iqbal Selamat datang di kanal youtube saya Dan sekarang Saya akan membahas lagi mengenai tanaman Pasti tanaman ini Jika kalian sudah menonton video sebelumnya Pasti sudah pernah lihat tanamannya Ini ya Ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya Tidak dibahas Dia jadi figuran di video sebelumnya Ini masih yang kemarin sebenarnya Tapi dia mengecil Ini karena kekalahan Jadi waktu itu kan masih bingung Jadi awalnya gini Setelah buka-buka Instagram Ternyata banyak foto Ada suara ayam Ternyata ada foto Yang menarik banget mengenai Tanaman yang satu ini Jadi ya Tanaman yang satu ini itu Ternyata bisa dijadikan tanaman rumah Ini bisa nih Ditanung tetap di dalam pot kayak gini Dulu sih waktu pertama tahu Tanaman ini itu dijualnya Di Ya biasa gitu Di pinggir Di pinggir jalan Terus dia jadi kayak tanaman Buat Menghias taman aja Ternyata Bisa dibawa ke dalam rumah Jadi Tanaman rumah Ini orang manggilnya Tanaman burung merah Atau Pick up plant Ini liat kan motifnya itu Kayak bulu burung merah Nah kayak gitu Jadi waktu itu Berhubung Ingat Ini yang beli Waktu itu papa Jadi Waktu itu kan Belum tahu nih Kalau ini tanaman bisa masuk rumah Karena setelah tahu Diambillah Tanaman ini Dari Dari lantai Dari tanah Jadi waktu itu Sempat Nyimpen satu tanaman Burung merah ini Di tanah Diambillah Dipinahin ke pot yang kemarin Yang ini juga sih potnya Kalau gak salah Dipinahin Terus ada beberapa Kayaknya dipinahin ke pot yang lain Tapi kalau gak salah Cuman Satu pohon itu Satu Polybag Waktu itu Isinya itu Paling ada dua Dua pohon utama Dua tanaman utama Jadi Dipindahin Dan waktu itu kan Masih pertama kali Jadi overprotect Akhirnya ya Bingung kan Keriting Kenapa Terus Banyak lah Udah keriting Kering Warnanya juga Kalau gak salah pudar Waktu itu Sempat nyoba Disimpen di dalam Ruangan yang Agak gelap Terus tanahnya itu Media tanamnya itu Mesti tanah murni Tapi agak berpasir Gak ngerti Dapet dari mana Tanahnya Nah kalau ini Kalau ini kan ada Paket skam Jadi dia agak bernafas Jadi waktu itu tuh Kayaknya dia mati itu Karena Karena tanahnya itu Kan Yang keras Terus Terus Dainasanya jelek Nah Tanahnya keras itu Dainasanya jelek Jadi gak bisa Mengalir dengan baik Akhirnya dia jadi Basah dan mungkin Akarnya Mati Setelah tanamannya mati Dipindahin keluar Sama saya Terus gak di Urusin Gak dilihat-lihat Dia malah hidup lagi Ini nih Hasilnya Dia tumbuh lagi Tapi ini masih kecil Tapi tenang Ada yang lain Kan tadi Saya juga udah bilang Kalau gak salah Saya itu mintain dari Polybag Yang itu tuh Ada satu lagi Kepot yang lain Dan ini lebih subur lagi Jadi waktu itu Ada dua percobaannya Yang satu Di dalam rumah langsung Yang satu Ditaruh di luar Yang ditaruh di luar Itu ditaruhnya Di Tempat yang terdiri Juga gak kena matahari Dan hasilnya Ini dia hasilnya Jadi hasilnya itu Seperti ini Coba dilihat Nah Jadi Dia daunnya Lebih cerah Terus Lebih kelihatan sehat Ini saya tanam Sama Anturium Ini ada Yang warna merah Nih Ini ya Dia mau jadi Anturiumnya Jadi saya tanamnya Di satu pot Tempel Pot tempel Saya pindul ke sini Biar Keperluan videonya Bagus Jadi dia itu Di dalam Satu pot Kayak gini Dia bisa Tumbuh subur Dan Bunga anturiumnya Juga tumbuh subur Dulu mereka masih kecil-kecil Sekarang udah Gede Ini ukurannya jauh Lebih besar dari yang Pernama kali Mereka Tumbuh Di dalam pot itu Dan ini udah lama Anturiumnya juga Tidak berubunga Sekarang mulai berbunga lagi Ini Lihat nih Yang paling gede Kayaknya ini Ada daunnya Kelihatan gak Tuh Jadi dia tumbuhnya itu lucu ya Awalnya itu kayak Berbentuk Corong dulu Corong yang Yang lebih besarnya Ada di atas Terus akhirnya terbuka Dan seperti ini Ini ya Dia itu nama Nama Ilmiah yang Sering tertukar-tukar Jadi Kita itu mengenalnya Kalatea Tapi ilmuwan itu Emang bilang Mereka itu Masuknya ke Stant Terus Masuknya ke Keluarga Ke tanaman jenis Maranta Ternyata Tanaman itu tuh Tidak perlu Perlakuan yang banyak Dia itu Hanya perlu Disimpan aja Disiram Kayaknya jadinya Kayak yang tadi Kayak gitu Ini bagus sih Awalnya gak nyangka Bakal Rimbun Tapi pernah juga Waktu itu Lihat Di Sokolta Dia Di nanamnya Emang di Polibis juga Gak menarik lah Pokoknya Tapi Karena memang Tanamannya menarik Walaupun Potnya gak menarik Dia itu tetap Keliatannya lucu Karena Lebih rimbun Dari yang saya punya Juga Lebih Lebih besar kalau gak salah Sebesar yang tadi Yang paling besar disini Kalau gak salah Jadi dia ditaruh Di pojokan Di dalam Polibis warna putih Karena tanamannya Emang warnanya bagus Kontrasnya bagus Jadi menarik perhatian juga Jadi tanamannya itu Cukup Tanahnya lembab Tapi jangan sampai terlalu Pencahayaan juga Tidak harus Kena masa hari yang Panas Dulu sih Mika dah Kayaknya harus kena masa hari Yang panas Ternyata enggak Jadi dia bisa hidup Di tempat yang Berbayang Bisa Tinggal di bawah naungan Jadi kalau misalnya Kalian tinggal di daerah Yang panas Di kota Mau nanam tanaman ini Ini gapang banget Kalian mau nanamnya Di depannya Di taman Terus ada bangku Dia bisa ditanam Di bawah bangku Maksudnya ditanam Di bawah bangku Itu nanti potnya Kalian taruh di bawah Bangku itu Jadi hanya kena Berkas-berkas Cahaya Jadi dia bisa hidup Gitu Tapi jangan lupa disiram Jangan terlalu basah Basah boleh sih Tapi Usahakan Drainase-nya bagus Jadi kalau udah disiram Airnya itu harus keluar Jangan ada yang mengendap Kebanyakan mengendap Di pot Jadi dia Jangan sampai Kekeringan Biasanya Kalau kekeringan itu Pasti Daun-daunnya itu Bakal jadi keriting Dia bakal keriting Dia layu Kering Ya airnya rontok Mati Terus Nggak tahu Kalau misalnya Bisa tumbuh lagi Seperti ini Atau enggak Kan Nggak ada yang jamin Jadi Kita usahakan Dia punya Drainase yang baik Itu aja Terus Jangan lupa Disiram Dia enggak rewel Sebenarnya Tanya juga Nggak perlu Dipupukin Juga Nggak apa-apa Tapi kalau mau Jangan terlalu banyak Dan usahakan Yang ini aja Yang organik Sepertinya Untuk bahasan Mengenai Pick up plant Tenaman burung Sampai disini aja dulu Jangan lupa Buat Kalau mau ada Tenaman yang mau Dibahas Dan mungkin Kebetulan ada Nanti Akan dibuat Videonya Jangan bosan Buat berkebun Karena berkebun Itu mengasihkan Terima kasih